Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Masko Kreatif Oke di video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial cara membuat telegram bot auto-replay jadi nanti kita akan membuat bot telegram yang dengan kita memasukkan kata kunci tertentu nanti si robotnya akan memberikan balasan atau respon sesuai dengan yang sudah disetting di sistem ini Oke jadi mungkin sebelumnya tutorial ini sudah banyak perdebaran ya hanya saja di sini saya akan membagikan dan ikut meramekan saja Oke langsung saja yang pertama perlu disiapkan adalah codingnya ya ini codingnya sudah ada sudah tinggal copy paste aja nanti bisa saya lambirkan di deskripsi untuk linknya kemudian yang kedua adalah telegramnya harus kita siapkan dulu dan yang selanjutnya adalah kita masuk menggunakan Google Apps Script Oke ada dua cara yang pertama kita pakai spreadsheet dulu kita bisa masuk ke Google Apps Script dengan melalui spreadsheet seperti ini dan masuk ke extension app script nah nanti akan diarahkan ke sini atau kita lewat nyari disini langsung ketikan app script nah disini langsung saja app script nah jadi kalian tinggal pilih aja yang paling mudah yang mana ini sudah ada tadi yang kita buka sebelumnya dan kita akan coba di langsung di scriptnya karena kita tidak menggunakan spreadsheet ya langsung di bagian codingnya kita new project oke ketika kita membuat new project kita langsung diarahkan ke halaman halaman ini untuk lembaran kita membuat kodenya disini adalah kode defaultnya ada function my function kita kasih nama dulu misalnya kita dan kode yang tadi sudah disiapkan tinggal di copy aja semuanya dimasukkan ke sini ya oke ya disini ada beberapa parameter yang harus kita ubah yang pertama adalah API token ini kita dapatkan dari aplikasi telegram caranya kita masuk ke telegram kita cari father bot atau bot father ini dia untuk membuat untuk mendapatkan IP tokennya kita harus membuat disini ya klip start oke ini ada pilihannya kita buat new bot oke new bot pilih namanya namanya adalah kita samin aja oke ini oke oke sudah kemudian kita pilih username nya username disini harus menggunakan extension bot ya belakangnya ya misalnya gini dan tidak boleh ada spasi disini bisa pakai underscores atau gandeng saja tele bot ini aja oke ini dia kita sudah mendapatkan IPA nya token IPA nya ini adalah token IPA nya kemudian ini adalah link robot kita oke nanti kita bisa coba disini sekarang kita copy dulu untuk token nya kita klik aja langsung di copy kita pindah ke sini oke kemudian yang berikutnya adalah app url nah app url ini kita dapatkan dari setelah kita deploy kita save dulu untuk codingnya dan kita deploy new deployment pilih web app nah kita kasih description aja oke pilih email nya ini pilih new one aja dan deploy oke disini si telegram ini membutuhkan akses kita kasih aja aksesnya oke akses email nya dan pilih yang advent tadi ya kita izinkan oke dan ini dia untuk alamat yang akan kita masukkan ke codingan kita tadi kita langsung copy saja copy dan klik done kita masukkan ke sini ok set coba kita run oke sudah ya kita coba jalankan nah ini adalah perintahnya perintah yang akan dieksekusi oleh robot otomatis ini ketika kita mengirim pesan ke robot kita misal kita klik start nanti akan dibalas dengan tulisan ini kalau saya adalah robot auto replay kita ketik hi nanti akan dibalas hello kita ketik hello nanti akan dibalas hi kita ketik siapa nama kamu nanti akan dibalas ini dan untuk pesan ini nanti kalian bisa custom sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian misalnya untuk kebutuhan call center otomatis atau untuk kebutuhan yang simple-simple misalnya punya pelanggan dan pelanggan itu ingin mengetahui status pesanannya bisa menggunakan jenis ini ini tinggal copy aja ya sudah disiapkan kemudian kita masuk ke telegram dan kita coba di ini klik start oke ini ya sudah bisa ya halo saya adalah robot nah kemudian ada lagi hi nah akan dibalas halo kemudian kita ketik halo akan dibalas hi oke kita ketik siapa nama kamu nama saya robot smart auto reply oke ini sudah dijawab ya bagaimana kalau kita mengetikkan nama atau kata kunci yang salah hi misalnya ya perintah tidak ditemukan artinya kalau tidak sesuai dengan yang di programkan si robot ini akan membalasnya dengan perintah tidak ditemukan nah nanti untuk dari bahasanya kalian bisa ubah-ubah sendiri oke kemudian kita coba tambahkan lagi disini bawahnya kita kasih koma kita petik 2 di mana kamu tinggal misal seperti ini kita langsung aja coba kita jalankan di mana kamu kamu oh iya sorry setiap kali ada berubahan decoding kita deploy ulang ya kita masuknya ke new deployment nah disini kita bisa ubah lagi atau gak usah gak apa-apa manage deployment sorry ya disini kita pilih new version jadi setiap kali ada perubahan kita konfigurasinya di manage deployment dan pilih new version supaya nanti kalau kita pengen kembali ke versi sebelumnya kita tinggal pilih di bagian versi ini oke ini deskripsinya masih sama mungkin kalau misalnya ada perubahan berarti disini tinggal ditambahkan ini robot auto replay dengan tambahan database yang lebih banyak misal seperti itu kita langsung saja deploy dan dan kita coba jalankan saya tinggal di Indonesia oke berarti sudah tersimpan ya dan untuk auto replay ini bisa bisa berjalan terus menerus tanpa harus kita menyetelnya setiap kali kita butuh jadi kalau misalnya bikin layanan robot auto replay sudah rekomen menggunakan teknik ini dan untuk pengembangannya bisa di eksplorasi lagi kalian bisa cari-cari lagi untuk sumber pengembangannya yang lebih komplek lagi jadi mana misalnya kita bisa mengatur ini melalui spreadsheet jadi kita tidak belum masuk ke codingnya atau kalian bisa mengubah lagi untuk bahasa-bahasa lainnya ini untuk bahasa kalau tidak ditemukan ya perintah tidak ditemukan kalian bisa ubah-ubah sendiri yang penting susunan lainnya tidak ada yang diubah ini ada keterangannya juga keterangan komentar untuk menjelaskan bagian codingnya ini bagian dimana saja oke teman-teman kurang lebih seperti itu untuk membuat telegram auto replay yang paling sederhana ini sudah banyak sekali ya tutorialnya ya semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran oke sekian dari masko kreatif dan terima kasih selamat menikmati